Serial Kitab Tawheed bagian 53 Beribadah di kuburan orang salih Aisyah r.a. mengisahkan bahwasannya Umm Salamah pernah menceritakan kepada Rasulullah s.a.w. tentang sebuah gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habesah. Di dalam gereja tersebut ada gambar-gambar mahluk bernyawa. Rasulullah s.a.w. bersabda Mereka itu jika ada seorang yang salih atau hamba Allah yang salih meninggal di antara mereka maka mereka membangun tempat ibadah di atas kubur orang salih tersebut dan membuat gambar-gambar mereka. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah s.w.t. Hadith ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad r.a. Kemudian dalam riwayat yang lain masih dari Aisyah r.a. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan ucapan Aisyah r.a. Tadkala Rasulullah s.a.w. berada dalam Sekaratul Maut. Beliau s.a.w. menutupkan kain yang bergaris-garis di atas wajahnya. Ketika nafas beliau terasa sesak, beliau pun membuka kain penutup tersebut. Dalam kondisi seperti itu, beliau bersabda. La'natu Allahi ala al-Yahudi wal-Nasara, ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah atas Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Rasulullah s.a.w. memberikan peringatan keras akan perbuatan Nasrani tersebut. Andai kata beliau tidak memberikan peringatan keras tersebut, niscaya kuburan beliau s.a.w. akan ditampakkan. Namun Rasulullah s.a.w. kuatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Dalam riwayat muslim dari Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, saya pernah mendengarkan Nabi s.a.w. bersabda lima hari sebelum beliau wafat. Ketahuilah, sungguh, orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sungguh, saya melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hadith ini sahih diruatkan oleh imam muslim. Dalam riwayat yang lain, beliau s.a.w. juga pernah bersabda, Jualat li al-ardu masjidan wa tahura. Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan media untuk bersuci. Hadith ini sahih diruatkan oleh imam al-Bukhari dan imam muslim. Dalam riwayat Ahmad dengan sanat yang baik, sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud r.a.w. meriwayatkan secara marfu' Sungguh, termasuk seburuk-buruk manusia adalah manusia yang hidup ketika hari kiamat datang kepada mereka. Dan manusia yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Berikut ini adalah beberapa fawaid yang bisa kita petik dari riwayat-riwayat di atas. Pertama, Rasulullah s.a.w. melarang dengan keras peribadatan kepada Allah s.w.t. yang dilakukan di sisi kuburan orang-orang salih. Karena itu adalah wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan itu adalah perbuatan kaum Nasrani. Kedua, tidak boleh membuat atau menggambar makhluk yang bernyawa. Tidak boleh juga memajangnya. Sebab hal tersebut juga merupakan wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ketiga, orang yang membangun tempat ibadah di kuburan orang yang salih. Maka dia termasuk makhluk yang terburuk sekalipun dia berniat baik. Keempat, melalui riwayat-riwayat di atas terlihat betapa Rasulullah s.a.w. memberikan perhatian terhadap tauhid. Betapa beliau kuatir umat beliau terjerumus pada perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada lawan tauhid yaitu kesyirikan. Kelima, hikmah dikuburkannya Nabi di dalam rumah adalah agar tidak timbul fitnah pengagungan atas kuburan beliau. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Keenam, terdapat teguran keras dari Rasulullah s.a.w. untuk orang yang beribadah kepada Allah s.w.t di kuburan orang salih. Maka apalagi jika orang salih tersebut diibadahi atau disembah secara langsung. Tentu ini jauh lebih parah lagi. Terima kasih telah menonton!